Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel tutorial millenial Saya baru aja Upgrade laptop saya Ke SSD VGen 120GB Dan RAM nya menjadi 8GB bulldozer Alhasil ini Hard disk selamanya OS nya ada disini Sekarang saya mau install OS baru yaitu Sama-sama Windows 10 Jadi ini Windows 10 Windows Home 10 60GB Eh 64bit Ini CD original Tapi sudah dipakai ke laptop saya yang lain Maaf ke komputer saya yang lain Jadi saya cuma install aja Versi trial nya Oke pertama saya nyalain dulu ya laptop nya Saya coba nyalain laptop nya Saya keluarin dulu CD nya Nah ini CD nya Nah untungnya ini laptop saya yang ini Masih ada CD room Jadi bisa install via CD Kalau teman-teman Tahu laptop sekarang itu Rata-rata gak punya CD room nya Jadi Biasanya install nya melalui flash disk Atau Udah terinstall di hard disk nya Secara otomatis Tuh Kok gak bisa masuk Oke HD sudah masuk Eh CD sudah masuk Kita coba Ini masih bios ya Karena tidak ada OS nya Kita tunggu ini masih booting Oh iya ini laptop seri Asus X455L Nah ini tinggal Pilih aja sesuai preferensi teman-teman Language to install nya Language to install nya Oh cuma ada pilihan itu aja Time nya saya pilih United States Keyboard United States Tinggal next aja Terus tinggal install now Nah Karena ini saya gak akan Ini serial key nya udah saya pakai Jadi saya pakai I don't have serial key Yang disini bisa kelihatan Nah ini artinya kita pakai Versi trial nya Windows versi trial Saya pilih Windows 10 Home aja deh Next Ini tinggal accept aja Bagusnya anda baca sih sebenernya Cuman Saya tahu anda tidak akan baca Dan banyak orang-orang juga tidak akan baca Jadi tinggal centang aja ini Lalu next Saya cuma mau install Windows Saya cuma mau install Windows Aja Custom install Ini Nah ini karena SDD baru Jadi saya harus Bikin partisi baru Saya mau bikin partisi C nya Atau OS nya itu 40 GB Aja cukup Ini bisa diganti nanti Kalau sudah Sudah jadi Maaf sudah terinstall Windows Kita tunggu partisi Kita tunggu partisi nya selesai Sip Nah ini Ini kita Oke Nah ini yang primary ini Kita bisa Klik langsung Next aja Nah udah Sebenernya ini tinggal tungguin aja Maaf Tinggal tungguin aja Ini cukup lama Nah prosesnya mungkin sekitar 20 sampai 30 menit Jadi nanti saya skip aja Sip Ini sudah berhasil Install Windows 10 Trial Untuk Windows 10 Home Nanti tadi setelah proses yang tadi Dia akan ngerestart sendiri Sehingga muncul si kontana Alias yang Hey hello dan lain sebagainya Itu adalah AI atau Assisten nya dari Microsoft Setelah itu Tinggal ikutin aja Setup-setup nya Dan Proses instalasi selesai Jadi itu aja cara install Windows 10 di laptop Laptop yang cuma ada bios atau dos Sekian Jika anda merasa terbantu Tolong subscribe channel ini Jika ada pertanyaan Jangan ragu untuk tuliskan Di kolom komentar di bawah Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh